Momen ibu peluk pria mirip mendiang anaknya menjadi viral di media sosial. Momen mengharukan itu terjadi di pasar. Ternyata si pria yang dipeluk ibu-ibu itu baik hatinya. Ia bahkan ikut menghadiri tahlilan 100 hari almarhum. Dalam video yang viral, si ibu memeluk rat pemuda yang baru ia temui di sebuah pasar di Sulawesi Utara. Ia memegangi tangan pemuda asing itu karena rindu dengan almarhum anaknya. Pasalnya, wajah mereka mirip. Melihat kejadian tersebut, saudara sang wanita hingga pedagang di pasar pun terharu. Jangan pergi, jangan pergi, kata sang wanita sambil menangis. Pasca viral, sosok sang pemuda hingga almarhum anak ibu tersebut pun terungkap. Nama almarhum anak yang ditangisi sang ibu itu adalah Andre. Sementara nama pemuda yang baru ditemui ibunda almarhum Andre adalah Reifasung. Atas insiden tersebut, kerabat sang ibu pun mengungkap fakta. Termasuk soal kematian Andre yang membuat ibunya sangat berduka. Ternyata Andre meninggal dunia 3 bulan lalu, atau tepatnya 21 September 2023. Wafat secara mendadak, Andre meninggal karena terlibat kecelakaan. Hal itulah yang membuat ibunya hingga kini masih merana usai ditinggal putra kesayangannya.